Kemarin Isan, Tarora, dan sang bunda bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Namun ada yang berbeda dari keberangkatan Isan kali ini, di mana Denada dan sang anak Syakira ikut mengantarkan Isan hingga ke bandara. Kedatangan mereka ini pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Isan yang kini tengah menjalani hubungan spesial dengan Denada. Ya Alhamdulillah, karena memang Syakiranya juga menyenangkan. Seperti yang tadi juga dia baru datang juga Alhamdulillah juga sangat-sangat menyenangkan. Jadi ya happy lah. Nggak tahu kenapa ya, aku senang aja gitu dekat sama Syakira juga. Walaupun kali ini belum dapat berangkat ibadah umroh bersama, namun baik Denada maupun Isan memiliki harapan yang besar untuk dapat melaksanakan ibadah sunnah tersebut bersama suatu hari nanti. Lantas persiapan apa saja yang telah dilakukan Isan untuk perjalanan umrohnya kali ini. Alhamdulillah, kalau ini Isan Alhamdulillah udah ke 3 kalinya Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Walaupun belum sama ibu yang satu. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bareng-bareng ya. Kalau persiapan khusus yang terlalu gimana sih ya tidak terlalu gimana. Gimana mungkin mempersiapkan doa-doa saja seperti itu. Lebih mendekatkan diri saja sih sama Allah subhanallah. Mudah-mudahan.